Terima kasih sudah tunggal, bakal tinggal kenangan Bagai maskara sosial di balik Tiada siapa yang akan menafikan bahawa Singapura kini begitu pesat berubah Pembangunan begitu rancak di sana-sini Singapura kini sebuah bandar metropolis dan juga hutan konkret Namun bagaimanakah wajah Singapura yang berubah-ubah ini akan menjejas warisan kita? Apakah warisan seperti rumah-rumah kampung akan juga lenyap di telan pembangunan dan pemodenan? Dalam diari penerbit malam ini, mari bersama saya, Daud Yusof, masuk kampung Dan merenung apakah kita akan juga kehilangan sakibaki kampung yang masih lagi tegak berdiri Saya, seperti juga anda, memang tahu bahawa di Singapura ini memang banyak tempat bernama kampung Tetapi Tiada kampung di sini Di sini juga tiada Dan tidak ada satu pun rumah kampung di sini Walaupun perkampungan atau rumah-rumah kampung seperti ini rata-rata sudah lenyap dari wajah Singapura Ia masih belum 100% pupus Kita masih mempunyai dua buah kampung yang masih dihuni manusia Satu di lurung Wangko, iaitu kampung terakhir di tanah besar di Singapura Terdapat sekitar 20 buah rumah kampung yang masih didiami di sini Dan satu lagi kampung di Pulau Ubin Ini kali pertama saya ke Pulau Ubin Di Pulau Ubin inilah Saya menemui sebuah rumah kampung yang sangat menarik Iaitu rumah kampung tradisional jenis panggung Yang masih lagi tersergam indah Mungkin layak digelarkan sebagai rumah kampung paling cantik yang masih ada di Singapura sekarang ini Dan tahukah anda Rumah kampung milik Encik Abdullah dan Encik Muna ini Sebenarnya Berusia lebih 100 tahun Pertemuan saya dengan rumah kampung yang berusia lebih 100 tahun ini Menimbulkan tanda tanya dalam benak hati saya Sebenarnya Sudah berapa lama rumah-rumah kampung wujud di Singapura Untuk mencari jawapannya Saya pergi bertemu dengan pakar arkeologi nombor 1 Singapura Iaitu Profesor John Mixage Sarjana yang boleh digelar sebagai Indiana Jones Singapura ini Sudah melakukan penggalian arkeologi di negara ini Sejak 30 tahun lalu Dan jawapan yang saya dapati dari Profesor Mixage Sungguh menarik Paling sedikit 700 tahun Sudah pada awal 814 Sudah ada laporan asing dari China Yang menyebut bahawa sudah ada satu kota di Singapura Misalnya dari itu ada beberapa tempat lain yang disebutkan dalam laporan Portugis tertua Seperti belakang mati Tapi yang lebih padat lagi dengan pemukiman justru pantai timur Seperti Sungai Bedok sudah ada Sudah ada desa di situ Satu tempat lain yang lain yang namanya sudah hilang Sekarang tapi di kawasan yang sama Tanjung Rusak Tanah Merah juga sudah ada Nama tempat itu Jadi ada beberapa perkampungan Biasanya di muara-mana sungai kecil Di sepanjang pantai timur Singapura Jadi tempat yang padat dengan pemukiman sekarang Sudah dihuni sejak paling tidak 600 tahun lalu Jelas perkataan bagi tempat seperti Bedok dan Tanah Merah Sudah digunakan selama 600 atau 700 tahun Dan ia merupakan antara perkampungan tertua di Singapura Suatu fakta yang saya kira ramai orang sekarang Sememangnya kurang tahu Dengan sejarah riwayat kampung yang begitu panjang bagi Singapura Ini semestinya bermakna Kehidupan kampung bukanlah bermula sekitar 200 tahun dahulu Apabila pasukan penjajah British sampai ke Singapura Dan mula membangun pulau ini Lentaran itu bagi saya Rumah-rumah kampung di Pulau Ubin ini seharusnya Dianggap sebagai satu kesinambungan Daripada sejarah kampung yang panjang itu Bagi saya juga Rumah kampung ini melambangkan asal-usul Singapura Bahawa Singapura Sebuah negara dan pemukiman yang tua Bukan negara muda Pernah ada pemukiman lagi Seperti di daerah Punggol Pernah saya menemukan satu Kepala patung Arca kecil yang dalam gaya abad 15 Dari Perunggu Dan menemukan beberapa contoh dari Benda Tembikar Yang dibuat dalam gaya khas Melayu Dengan tatap dan polandas Serupa dengan yang kita menemukan di sekitar Singapura Tapi jelas ada pemukiman di sekitar Punggol juga Mungkin pada abad 15 Pulau Ubin paling tidak abad 16 Kehidupan kampung di Singapura Berkesinambungan sehinggalah ke tahun-tahun 80-an Sebelum ia pelahan-lahan mula terhakis Dek proses perbandaran dan memberi ruang kepada pembangunan rumah-rumah flat Yang sememangnya diperlukan Bagi anak-anak muda sekarang yang lahir selepas tahun 80-an Kebanyakannya langsung tidak pernah merasai kehidupan kampung Ataupun merasai pelbagai kegiatan kampung di sini Malah bukan itu sahaja Banyak lagi pemandangan lain yang pernah menjadi basahan dalam kehidupan kampung di Singapura Bahawa bermain cungkap sebenarnya satu sukan Dan memanjat pokok kelapa seperti ini sebenarnya satu keperluan Persoalannya sekarang Apakah rumah-rumah kampung yang masih berdiri di Pulau Ubin dan lorong bangkok ini Juga akan mengalami nasib serupa Iaitu setakat menjadi satu memori silap Atau kenangan sahaja Saya khawatir Alangkah ruginya jika warisan berharga ini Mungkin terpaksa juga tunduk kepada kuasa ekonomi dan pembangunan Hadiah wang penai sebanyak 60 ribu dolar telah pun dimenangi oleh pelanggan-pelanggan bertuah Golden Chance Minggu ini 10 lagi pelanggan mesti menangi bukan 1 ribu tetapi 2 ribu dolar seorang Jangan lupa saksikan cabutan bertuah Golden Chance di Jus Istin ini Golden Chance, kedai emas yang diakini Itu perempuan ada komplit, dia mau komplit sama M.E.A I report M.E.A Ambil Kita dah bincang pasal ni Kan lebih baik kalau tarik kat Singapura dengan Mak Lady Driver Saksikan siri baru Golden Oaks Istin 9.30 malam hanya di Suria Have you ever wondered how your foods are processed? Oh my god Have you ever wondered where the ingredients are from? We're not. Have you ever wondered what makes your foods irresistibly delicious? Your answers will be revealed in this brand new series Join our witty hosts and celebrities and share some food for thought I think there's no one that can be Foodie Dash 3 debuts 23rd December Every Monday 8pm only on Channel 8 3 sebab mengapa saya suka tonton Suria Ialah sebab pertama Suria penuh dengan rancangan-rancangan yang terkini dan segar Suria juga sering mencari bakat-bakat baru untuk dicungkil seperti saya Dan akhirnya Suria juga telah selalu menghiburkan hati saya Terima kasih Suria Toggle launches a limited edition of gift card collectibles from The Journey Which comes with a one-month Toggle Prime Package Use it to toggle it first for advanced episodes of The Journey Including special behind-the-scenes clips And a large selection of Korean, Taiwanese and Chinese programs The Journey of Voyage Is the first of a three-part epic series that stretches over three years Collect the first set of limited edition Toggle gift cards Available online at the Toggle Shop or at Toggle Road Shows Tahun baru ini bakar semangat anda untuk menjadi lebih dinamik, lebih berjaya dan lebih bahagia Ayu bersama Rudy dan Rila dalam seminar khas membina anda yang baru Dengan tetamu khas Prof. Dr. Muhayyam Muhammad dari Malaysia Dan DJ Suriani Qasim dari Warna Tiket-tiket berharga $45 boleh didapati di Musical Records Tempat-tempat terhad jadi dapatkannya sekarang Jika anda masuk ke kampung lurung Bangkok ini buat pertama kalinya Saya pasti anda sebagaimana saya akan berasa begitu kagum Saya sendiri seperti rusak masuk kampung Bukan kerana saya tidak pernah masuk kampung Tetapi saya kagum bahawa kampung papan yang masih eluk sebegini Masih kuat bertahan di tanah besar Singapura Bahawa memasuki kampung buangkok yang sebesar dua padang bulasipa ini Seolah-olah memindahkan anda ke satu era lain Iaitu era tahun 1950-an Tidak seperti kawasan tempat tinggal yang lain Jalan di sini tidak beraspal atau berkongkrit Di kampung ini alam semula jadi dan manusia Seolah-olah hidup harmoni Dan langsung tidak memperdulikan hirup pikuk dan kederasan kehidupan bandar Yang hanya 10 minit saja dari sini Perasaan teramat kagum lebih saya rasakan ketika kali pertama Bertentang mata dengan rumah panggung berusia 100 tahun di Pulau Ubin ini Di rumah ini juga masa seolah-olah terhenti Jika anda ingin merasakan kehidupan di abad ke-18 atau 19 Mungkin di sinilah tempatnya Semasa saya berkunjung buat kali kedua ke rumah makcik Muna lebih seminggu lalu Kebetulan keluarga beliau Menderima kunjungan dua orang anggota parlimen Iaitu Menteri Negara Pembangunan Negara Encik Desmond Lee Dan juga anggota parlimen dilantik Encik Faizah Jamal Bersama mereka adalah sekitar 20 anak muda dari kawasan undi Encik Lee Yang juga berkunjung ke rumah kampung ini buat pertama kalinya Jangan malu-malu Ini memang kali pertama saya di sini Tak pernah lah saya pergi ke tempat pergampungan di Singapura Selalu pun kalau saya pergi kampung pun selalu kat macam luar negeri di Indonesia ataupun di Malaysia Mungkin saya akan kembali lagi kerana saya macam rasa tempat macam interesting tau Macam kampung saya kat Indonesia pun macam a bit modernized Sebenarnya keluarga Cik Muna sudah menganjurkan pelbagai program lawatan dan pendidikan ke rumah ini Sejak 10 tahun lalu Jadi yang datang itu kebanyakan orang-orang foreigner Bangsa asing yang datang kemari singgah sebentar Jadi yang ada juga daripada pertubuhan dan juga dari pihak masjid Dan juga daripada ada juga pihak cik yang datang yang berkunjung ke rumah ini untuk melakukan homestay lah Semua ini membuatkan saya terfikir Ya memang betul Mengapa dianjurkan program homestay kampung atau inap desa di luar negara Sedangkan ini boleh diadakan di negara sendiri Satu perkara menarik yang saya perhatikan Dan daripada keluarga Encik Abdullah dan Cik Muna ialah Semua tujuh anak beliau mengemalkan semangat kampung Iaitu sama-sama bergutung royong Menjayakan pelbagai program untuk mendidik dan juga mempromosikan warisan kehidupan kampung ini Sewaktu pertama kali saya ke Pulau Ubin beberapa minggu lalu Sekitar 20 orang menyertai kelas masakan kampung di rumah ini Anjuran Taman Warisan Melayu Mereka juga dibawa keliling rumah antik ini dan ditunjuk ajar tentang pelbagai ramuan dan kekayaan semula jadi di sekeliling rumah ini Kami akan terangkan tentang keadaan sekitar kita yang mana penuh dengan tumbuhan Tumbuhan itu terbagi pada tiga Satu untuk makanan, untuk perubatan dan satu tak boleh dimakan, beracun Kami berharap dengan program seperti ini Peserta-peserta membawa balik pengalaman dan pengetahuan yang lebih mendalam Tentang masyarakat Melayu di Singapura Dan bagi saya sebagai orang TV, kampung Pulau Ubin ini dan juga kampung di lorong buangkok Sebenarnya merupakan satu aset atau harta yang paling berharga Inilah studio paling asli jika kita orang TV Mahu buat penggambaran mengenai kehidupan tahun-tahun 60-an dan sebelumnya Pendeknya, tak perlu ke Malaysia untuk tujuan itu Lebih penting lagi rumah-rumah kampung ini yang seolah-olah muzium hidup tentang kehidupan silam Singapura Menjadi jembatan jika kita perlu mengimbas masa lalu Lantas, ia perlu dipertahankan, perlu dipulihara dan perlu dilindungi daripada lenyap di bumi Singapura Maka itu saya tidak melepaskan peluang untuk bertanyakan kepada Encik Desmond Lee Apakah pemerintah akan memulihara rumah-rumah kampung tersebut Dan jawapan yang saya terima begitu memberangsangkan Apapun apa-apa aset kultur yang kita tinggalkan, kita harus melakukannya selama-lamanya Ini adalah jalan hidup yang lama Ini adalah jalan hidup yang lama kita hidup Orang-lamanya kita hidup di kampung Jadi selama-lamanya kita harus melakukannya seperti ini Semua pertubahan Singapura adalah masyarakat multiracial dan masyarakat Jadi kami, seperti rumah kampung ini, adalah sebahagian dan sebahagian dalam keadaan kita Dan sejati-sebahagian yang kita boleh, kita harus pastikan yang kita menyelamatkan dan melindungi rumah kampung ini Undi kumpulan kegemaran anda di facebook.com garis miring MediCorp Surya sekarang Setiap pengundi akan mendapat 20 undian setelah mendaftar Dan 10 lagi undian apabila berjaya berkongsi muat turun aplikasi dengan rakan facebook anda Saksikan satu family Mulai tu 17 Desember, Jumat, 8.30 malam hanya di Surya Fiesta besar-besaran kawin-kawin makan-makan menampilkan Tegar, Roshamno, Sofijikan, Mohsin, Titik Sandora, A2Z, Rango Arrow, Poistings, Ad Fazil Juga AB Sheikh, Hafiz Glamour, Zaza Majid dan ramai lagi selebriti-selebriti pujaan ramai Fiesta kawin-kawin makan-makan 21 hingga 25 Desember, Singapore Expo Dipersembahkan oleh Irmaya Wedding Gallery, Anjuran Orange Promotions Hai, saya Abhishek, anda sedang menonton Surya Sinar Bersama Anda After months of intense competition, the time is now Who is going to win the rocker The goop kid The Latino dancer And he's on his knees, I'm like, Lord, how much is it? Or the indie couple An incredible performance I think I'm looking at the winners The final performance of the X Factor Tomorrow, direct off satellite at 6 And the final results, Friday, live at 9am on 5 Ya, tu boleh buat kontrak Nak pergi bisnis-sini kat Syam Apa ni? Ya, Syam tak minat lah Syam tak ready Saya rasa TV boleh menjadi wadah yang efektif Saksikan bahagian terakhir TV Grafik Jumaat 8.30 malam hanya di Surya Lumrah kehidupan penuh dengan tawa dan tangisan Sini meski Ujian dan godaan yang sering menjelma Kalau awak nak buat benda cahaya, jangan lipatkan saya Di penghujung tahun ini, tanamkan semangat baru I want to be happy Hidup mesti kena teruskan Untuk memberikan ruang kepada lembaran yang baru Hidup memang kena positif Confirm, rasa nak kawin cepat Dalam telemovie-telemovie khas November dan Jisabat ini Mulai 15 November Setiap Jumaat, 9 malam hanya di Surya Bercakap tentang kampung lurung wangkok Yang masih mempunyai sekitar 20 buah rumah Dan juga kampung pulau Ubin Yang juga mempunyai sekitar 20 buah rumah Persoalan yang terus-menerus bermain-main di fikiran saya ialah Apakah keindahan desa yang menyimpan memori Sejarah dan warisan silam Singapura ini Akan menjadi pupus Bagi penduduk kampung lurung wangkok Seperti Haja Habsyah Nyarman Yang sudah 60 tahun tinggal di sini Beliau beritahu saya Beliau sempat bertanya kepada Perdana Menteri Lee Sin Lung Apakah tempat ini akan dibangun semula Dan mereka perlu berpindah PMD kata beliau Menjawab bahawa pemerintah Belum ada sebarang rancangan sedemikian Untuk lurung wangkok Bagi Cik Muna Di mana keluarganya sudah 5 generasi Tinggal di kampung berusia 100 tahun ini Pemerintah juga sudah menyatakan Ia tiada rancangan pembangunan Untuk pulau Ubin Buat masa sekarang Dan pemerintah berhasrat Mengekalkan keadaan asal pulau ini Selama mungkin Namun hakikatnya Ini masih bermakna Tiada jaminan bahawa rumah-rumah Di kedua-dua kampung itu Akan dipulihara atau dikekalkan Jelasnya Rumah-rumah kampung Masih tergolong dalam warisan negara Yang masih diancam kepubusan Jadi Apakah jalan terbaik melindungi rumah kampung? Saya sangat-sangat berharap Dalam pandangan saya Saya sangat berharap Bahawa pemerintah akan Mempertimbangkan Mewartakan Rumah seperti ini Sebab ini bermakna Itu ada sesuatu simbol Daripada pemerintah Bahawa mereka memberi Sesuatu tanggapan yang lebih tinggi Nilai yang lebih tinggi Kepada rumah-rumah Seperti rumah warisan ini Dan juga memberi Sesuatu status Daripada Segi undang-undang Bahawa tempat ini Tidak boleh diubah suai Dengan Sewenang-wenangnya Memang pernah Diusulkan dulu Di Gilang Serai Ada usul dulu Dari AP-AP Melayu Waktu itu Untuk mengekalkan Segelintir rumah-rumah Yang terbaik Dari Gilang Serai Supaya dijadikan Seperti kawasan Kawasan budaya Menunjukkan Bagaimana Pertukangan Seni bina Dan juga Persekitaran Perkampungan orang Melayu Waktu itu Tapi Sayangnya Peluang keemasan Zaman itu Terlepas Jadi kalau kita masih ada peluang Zaman ini Saya rasa baik juga Kalau kita Lihat kembali Ini salah satu Salah satu Kemungkinan yang sangat Patut kita Pertimbangkan Pandangan pakcik Kalau dia Wartakan rumah ini Untuk kebaikan Alhamdulillah Tidak ada Masalah Kenapa Kalau kiranya Tak diwartakan Perbelanjaan Tiap-tiap tahun Rumah ini kan Pada diri pakcik Pakcik mengeluarkan Katakan Ribu juga Kerana Buat dia Lantai Kadang-kadang Sudah Rosak Dia punya Jendela Dia punya zinc Kadang-kadang Zinc itu Berbual Berganci Makan belanja Yang banyak juga Yang hari pakcik Diamkan sajalah Apa yang nak buatkan Nak memperbaikkan rumah ini Jadi terpaksa Walau Ada Kepayahan Pakcik Pergi pada Keluarga pakcik Tanya dia Boleh bantu sikit Pak dah Dah bengkok Jawapan Encik Abdullah itu Menunjukkan Betapa Bagi keluarga beliau Mengekalkan warisan Jauh lebih penting Daripada setakat Memilikinya Untuk Kegunaan Peribadi Bagi Pulau Ubin Tanah-tanah kampung Sudahpun Diambil semula Oleh pemerintah Mungkin Lebih mudah Jika pemerintah Mahu mewartakan Rumah-rumah kampung Di sini Namun Bagi rumah kampung Di lurung Buangkok Tanahnya dimiliki Oleh tuan tanah private Jika tanahnya Dijual kepada Pemaju private Lain untuk Pembangunan Ini mungkin Bermakna Akan lenyaplah Warisan berharga ini Jadi Mungkin Jalan terbaik Ialah Untuk pemerintah Juga mengambil Semula tanah Buangkok ini Sebagaimana Di Pulau Ubin Dan kemudian Diwartakan Rumah-rumah kampung Di sini Memang Hakikat bahawa Singapura Kekurangan tanah Dan ruang Sering disebut Sebagai alasan kuat Untuk mewajarkan Ia digunakan Untuk tujuan Perumahan Dan pembangunan Namun Mungkin Sudah tiba Masanya Menyelamatkan Kampung-kampung Kita Yang punya Pelbagai Nilai Warisan Budaya Sejarah Kesenian Dan seni Bina Serta juga Nilai Identiti Sedang Rakyat Singapura Mencari Jati diri Dan akar Mereka Mungkin Sudah tiba Masanya Dalam isu Seperti ini Pemerintah Perlu bersikap Lebih berani Untuk Tidak memilih Mengira Berapa Nilai Ekonomi Bagi Tanah-tanah Kampung ini Seandainya Rumah ini Dilenyap Atau hilang Perasaan itu Amat kecewa Patah hati Sebab apa Itu bermakna Bahawa kita Sebagai Kalau sudah hilang Rumah ini Bermakna kita Sebagai warga Negara Singapura Sudah tidak Menjalankan Tanggungjawab kita Untuk mempekalkan Untuk Memelihara Warisan kita Yang sangat-sangat Bernilai ini Itu Mungkin Kalau sudah hilang Bermakna tidak akan Kembali lagi Memang Satu musibah besar Kalau begitu Sebab Dengan Hilangnya Untuk Sementara Berarti Rantanya sudah Putus Dan tidak Mungkin untuk Disakitkan Kembali Saja Begitu Saja Kalau sudah Ada satu Sambungan Dari generasi Lama Tua Kepada Generasi Muda Terputus Tidak Pernah akan Terwujud Lagi Biar pun Kita berusaha Sekuat Mungkin Kalau semuanya Misalnya kata Semuanya Lenyap Tak ada Satu pun Yang tersisa Saya kira Itu seperti Kita mengoyakkan Satu bab Dari buku sejarah Kita Bukan satu muka surat Malah satu bab Sekaligus Kampung Kampung Houses Like any other Buildings May be subject To conservation We need to Assess the Building Assess its History Assess its Significance And its Rarity Among other Considerations Before Government Decide Whether Not To Conserve Singapura Singapura Akan Terus Besat Ditumbuhi Dengan Bangunan Pencakar Langit Dan Rumah-rumah Batu Rumah-rumah Batu Yang pada Masa Depan Mungkin Dirubuhkan Dan Dibina Semula Bagi Memenuhi Lanskap Dan Keperluan Perumahan Pada Masa Depan Tetapi Saya Juga Percaya Kampung Dan Rumah-rumah Kampung Ini Memenuhi Lanskap Jiwa Dan Rohani Ia Ia Kampung Ia Langkah Perlu Diambil Sebelum Nasi Menjadi Bubur Rumah Kampung Perlu Diselamatkan selamat menikmati selamat menikmati